Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang tentunya di channel Calon Mandiri Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih Jadi ada salah satu komentar teman kita Jadi sebenarnya masalah ini sudah Banyak sekali yang mempertanyakan ya Jadi ketika kita upload video di facebook profesional Mengupload video yang sama Ya artinya ketika teman-teman ini mengedit Sudah di upload ke facebook profesional Apakah boleh mengupload video yang sama Di halaman fanspec ya Jadi itu banyak sekali yang dipertanyakan Ya mungkin dari segi konten kita sayang Misalkan kita hapus Jadi ya biasanya ada yang Sudah di upload ke facebook profesional Kemudian di upload lagi ke halaman fanspec Apakah ini masuknya dalam kategori pelanggaran Ya kita akan bedah di video kali ini teman-teman ya Oke jadi disini ya tujuan kita Kita terutama adalah kita bisa mendapatkan akses monetisasi untuk di facebook Dan kemudian tingkatan dari setelah kita mendapatkan monetisasi Kita masuk di bagian monetisasi seperti ini Maka tujuan kita itu di bagian dari penghasilan Nah tentu untuk mendapatkan fitur monetisasi di facebook ini Disclaimer terlebih dahulu tidak ada cara mudah ataupun cara yang instan Ya kebanyakan yang menggunakan cara instan malah ujung-ujungnya terkena pelanggaran Ya jadi seperti itu Nah saran dari saya agar terhindar dari pelanggaran Ya fokuskan pada konten original Ya ini sebuah konten yang kita buat sendiri Dari hp ip kita sendiri Ya ataupun dari kamera kita sendiri Karena kalau kita melakukan sebuah re-upload Itu yang pasti adalah suatu saat Ya itu tetap akan terkena pelanggaran Karena video yang kita re-upload itu ada pemilik ciptanya Ya memang lolos di facebook biasanya seperti itu Tetapi tidak lolos di bagian dari pemilik dari videonya Ya karena mereka juga bisa mengeklaim Karena memang video mereka yang kita re-upload Jadi istilahnya adalah seperti itu Nah tentunya untuk mendapatkan akses monetisasi untuk di facebook Ya tentu ya kita untuk konten kita Ya itu harus mematuhi kebijakan monetisasi partner Kemudian kebijakan monetisasi konten untuk di facebook ini Nah ini banyak sekali yang bertanya tentang upload video yang sama Antara facebook profesional dan juga fanspec Apakah boleh? Ya karena mungkin ya kita ngerasa membuat videonya sudah susah Mau langsung kita hapuskan sayang ya Biasanya seperti itu Kemudian banyak sekali yang menggunakan untuk video yang sudah kita upload di facebook profesional Ini di upload ulanglah ke halaman fanspec ya Nah jadi perlu teman-teman ketahui bahwa antara facebook profesional dan juga halaman fanspec ini merupakan satu akun Ya dimana halaman facebook ini kita buat dari akun facebook profesional kita Artinya akan tetap terhubung Ya dari itu segi pelanggaran juga akan tetap terhubung Salah satu akun kita jika terkena pelanggaran di bagian halaman fanspec maupun facebook profesional itu masing-masing akan terkena dampaknya Ya begitu pun ketika kita upload video yang sama antara facebook profesional dan juga halaman fanspec itu juga masuknya dalam kategori pelanggaran Teman-teman ya jadi seperti itu Jadi memang tidak diperbolehkan kita upload sebuah konten yang sama untuk di facebook Dan ini masuknya adalah dalam kategori konten duplikat Jadi konten yang sudah ada di facebook di upload ulang lagi di facebook lagi ataupun di halaman Nah itu masuknya dalam kategori pelanggaran ya Jadi ya usahakan ya untuk di bagian konten facebook profesional dan juga halaman fanspec ini harus beda Walaupun nitsnya sama misalkan di facebook profesional tentang memasak di halaman tentang memasak gak masalah Tetapi videonya harus berbeda artinya ya video rekaman yang kita buat ini harus berbeda jadi gak boleh sama ya Jadi kalau upload video yang sama antara facebook dan juga fanspec facebook ini gak boleh sama ya Jadi memang tidak diperbolehkan Dan ini larinya di bagian dari konten duplikat Jadi konten duplikat itu merupakan sebuah konten yang sudah ada di facebook yang kita upload ulang tanpa ada pengeditan Nah itulah yang namanya adalah konten duplikat dan itu masuknya dalam kategori pelanggaran keaslian konten terbatas ya Ataupun editorial terbatas ya jadi seperti itu Oke jadi mungkin buat teman-teman nih yang mungkin masih menunggu untuk fitur monetisasi untuk di facebook ya sabar saja Dan teman-teman juga bisa dicek di bagian dari akunnya apakah dia melanggar atau enggak Ya biasanya ketika facebook itu lama memberikan untuk persetujuan monetisasi ya biasanya karena akun kita bermasalah Ya jadi seperti itu Nah untuk pembahasan di bagian konten duplikat Nah disini teman-teman nanti tinggal masuk saja di bagian google chrome Teman-teman bisa masuk di bagian pusat bantuan bisnis untuk di facebook ini Nah disini ada yang namanya adalah konten duplikat Ya ini adalah sebuah halaman atau profil memposting konten yang sudah ada di facebook Nah jadi sudah saya jelaskan di awal Tetapi halaman atau profil tersebut tidak memiliki peran yang berarti dalam pembuatannya Nah ini karena re-upload tanpa ada pengeditan ya Jadi seperti itu Nah ini masuknya dalam pelanggaran ya Jadi pelanggaran kebijakan untuk di facebook ini Jadi kalau kita upload konten yang sama Antara facebook profesional dan juga halaman fanspec itu tidak diperbolehkan Ya saran saya ya kalau facebook profesional video baru Kemudian juga halaman fanspec kita buat video baru lagi ya Jadi agar tidak terjadi konten duplikat seperti ini Ya memang kalau kita bilang untuk mendapatkan monetisasi untuk di facebook ini Untuk saat ini memang sedikit rumit teman-teman ya Karena memang banyak sekali untuk aturan dari facebook ini Ya kita harap maklum juga Namanya juga sebuah platform ya itu tetap melindungi Untuk pengguna ataupun Untuk pengguna yang ada di facebook ini ya Jadi seperti itu Tentu ya kita harus mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh facebook Jadi facebook ini memberikan aturan itu memang benar-benar ya Jadi ketika memang video kita itu terkena pelanggaran Ya biasanya terkena monetisasi terbatas Ataupun yang sudah mendapatkan monetisasi Tiba-tiba dicabut ya Jadi seperti itu Nah itu menandakan bahwa aturan facebook ini memang benar-benar harus kita ikuti Ya jika kita ingin untuk akun kita Ataupun reputasi akun kita ini bagus ya Jadi seperti itu Nah selanjutnya nanti ada beberapa fitur monetisasi Yang bisa teman-teman dapatkan Kita masuk di bagian monetisasi seperti ini Ada bintang, iklan ekstrim ya Langganan, iklan real, bonus dan juga secara langsung Tetapi disini memiliki persyaratan masing-masing Yang harus teman-teman penuhi Ya kemudian untuk Mana sih yang paling bagus untuk fitur monetisasi Untuk di facebook ini Kalau menurut saya ya itu ada 3 fitur monetisasi Yang wajib teman-teman pertahankan ketika sudah mendapatkan fitur monetisasi ini Contohnya seperti iklan ekstrim Kemudian iklan real dan juga fitur monetisasi bonus ya Jadi 3 fitur monetisasi ini Jika teman-teman sudah mendapatkannya Rawatlah untuk fitur monetisasinya Karena tidak menutup kemungkinan Jika kita melakukan pelanggaran berulang Bisa jadi monetisasi kita dicabut ya Oke jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham Seputar facebook profesional maupun halaman fastback Nanti bisa cek di bagian playlist saya Itu sudah saya bahaskan Ya seputar halaman ataupun facebook profesional Ya dari awal hingga akhir Teman-teman bisa cek saja di bagian playlist Itu sudah banyak sekali saya bahaskan Dan maaf buat teman-teman yang mungkin belum sempat Saya balas untuk komentarnya Karena komentarnya juga banyak juga Nah nanti mungkin ya Buat yang belum terjawab untuk komentarnya Mungkin saya akan balas melalui video seperti ini Oke jadi seperti itu saja Untuk pembahasan upload video yang sama Antara facebook profesional dan juga halaman fastback Apakah boleh jawabannya Kalau menurut saya itu gak boleh teman-teman ya Karena terjadinya konten duplikat dan susah Untuk dimonetisasi Oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Mohon maaf jika ada salah-salah kata Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini